R. Anggi Triana Ismail SH dari 9 bintang kuasa hukum dari pihak GS yang menjadi korban dugaan pengeroyokan dan perusahaan mobil menegaskan. Hal ini merupakan upaya langkah hukum pasca dilayangkannya somasi ketiga ke pihak AES, Cakade Sekolah Panunggal Kabupaten Bogor, untuk dilakukan gugatan dan menyeret pelaku ke meja hijau. Gugatan ganti rugi terhadap pelaku senilai 10 miliar rupiah juga menjadi upaya pihaknya agar pelaku mengganti seluruh kerugian terhadap korban. Tuntutan tersebut dinilai sebanding dengan kerugian korban, karena bukan hanya mengalami kerugian secara fisik akibat luka, namun kerugian lainnya secara materi juga dialami korban. Sampaikan di publik ya, mengenai adanya dugaan tindak pidana pengrusakan barang milik klien kita yang sudah kita laporkan di kepolisian Resort Bogor, itu sudah menuai proses yang baik. Artinya penyelidik ataupun penyidik sudah sesuai dengan perintah hitam undang-undang hukum acara pidana. Dan tidak sampai di situ, kita pun di sini sebagai kuasa hukum klien telah melakukan upaya hukum yang lain, yaitu dengan adanya rugatan ganti rugi perbuatan melawan hukum atau enrahmati edan. Lebih lanjut saat ini pihak Polres Bogor sudah berupaya menangani dengan serius kasus tersebut. Dari Kabupaten Bogor, Eko Rosandi melaporkan.